Sebanyak 12 ribu ekor ayam mati terpanggang akibat kebakaran sebuah peternakan ayam di Kelurahan Pasanggerahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang menyebabkan munculnya api. Danton Damkar Sumedang Kota Yayat Hidayat mengatakan, kebakaran yang terjadi nenimpa peternakan ayam milik Khusnadi terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat api sudah tampak besar di lokasi. Yayat menyebutkan, kebakaran menimpa sebuah peternakan ayam dengan luas area yang terbakar 20 meter x 100 meter. Menurut sang pemilik kata Yayat, akibat kebakaran ini sedikitnya ada sekitar 12 ribu ekor ayam yang mati terpanggang. Ayam-ayam itu terperangkap di dalam kandang dan baru tiba seminggu lalu. Bangunan yang terbakar cukup cepat dan besar. Hal itu dikarenakan bangunan didominasi bahan kayu dan bambu. Sehingga dengan mudah api merembet ke seluruh bagian bangunan. Tidak ada korban jiwa manusia dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasalnya selain bangunan yang ludes terbakar dan rata dengan tanah, ribuan ayam, pakan dan perangkat lainnya juga turut ludes terbakar. Pak ini, Pak ini kejadian jam berapa, Pak? Tadi kamel ke pemadam jam 6 kurang 10 menit, sampai di sini kita jam 6 lebih 10, untuk melakukan pemadaman. Kejadian waktu itu api masih besar. Terkirakan kepentingan api itu sekitar jam 5 sudah ada. Ada korban jiwa nggak, Pak? Untuk korban jiwa nggak ada, cuma untuk isi kandang, ayam mungkin baru satu minggu. Api 12 ekor, 12 ekor terpanggang ya, Pak? Terpanggang. Terima kasih telah menonton!